Intro Walaupun tidak menepati posisi favorit di lingkungan TNI Akatan Laut, Kementerian Pertahanan berencana mengakuisisi rudal permukaan ke permukaan atmaja keluaran roket stand bagi kapal kombatan negeri ini. Apabila hal demikian terwujud, Indonesia akan tercatat dalam sejarah dunia sebagai first export customer senjata berbandu yang dirancang guna mengisi ceruk pasar rudal harpun tersebut. Tentu saja situasi demikian membanggakan Turki karena terdapat negara asing yang secara sukarela bersedia menjadi operator sekaligus laboratorium lapangan senjata dengan berat total 800 kg dan berat warhead 250 kg. Kinerja rudal yang mengadopsi seeker type active radio frequency itu akan diuji di kawasan tropis yang kinerjanya akan berbeda dengan wilayah di subtropis. Mengacu pada penetapan sumber pembiayaan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan pada awal tahun ini, setidaknya ada dua kegiatan yang terkait dengan pemilihan rudal atmaja. Pertama adalah program SSM sejenis XOC senilai 342 juta USD yang menurut rencana akan diselipkan impor senjata berbandu itu. Kedua, kegiatan FFBNW Fregat Pepkok sebesar 401 juta USD. Untuk hal terakhir yang disebut, opsi pengadaan rudal atmaja akan berbentuk satu paket dengan akuisisi peralatan elektronika karya anak bangsa Turki. Saat ini telah muncul hilal bahwa lembaga keuangan yang diharapkan akan bertindak sebagai lender dalam program FFBNW Fregat Pepkok enggan memberikan kredit kepada Indonesia karena alasan bahwa utang tersebut akan dibelanjakan di Turki. Keengganan tersebut terkait arah dengan situasi ekonomi Turki yang bagaikan wahana halilintar di Dufan Ancol dan bukan didorong oleh alasan politik. Sedangkan rencana pengadaan rudal XOC produk MBDA yang akan diselipkan dengan senjata berbandu atmaja nampaknya masih diselimuti awan mendung di Jakarta. Boleh jadi Indonesia hanya akan mengimpor rudal buatan Raja Rudal Eropa saja pada MEF 2020-2024.